Saudara sebuah bangunan gudang berisi barang bekas di Kota Kediri terbakar. Diduga api berasal dari puntung rokok yang dibuang seseorang hingga akhirnya membakar isi daer gudang tersebut. Kebakaran ini melanda sebuah bangunan gudang di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman api yang belum terlalu besar. Bangunan yang berisi barang bekas tersebut terbakar diduga akibat puntung rokok yang dibuang seseorang dan mengenai sampah hingga merembak ke bangunan gudang. Beruntung peristua tersebut diketahui warga yang mintas dan langsung mencoba memadamkan dengan perlalatan seadanya. Api pun dapat dibadamkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristua tersebut namun akibat banyak barang dan bangunan yang terbakar kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah.